Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan yang paling terpenting adalah Tetap semangat menjaga kesehatan Dan semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini Mari kita belajar mengenai tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Dan di sub tema 3 Memelihara kesehatan organ pernafasan manusia Dan kita melangkah ke pembelajaran yang keempat Pada pembelajaran ini Kita akan mendalami kompetensi dasar Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia Di 3.2 Yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku Kedalam aspek apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Dan bagaimana Dan pada muatan pelajaran IPS Di 3.3 Menganalisis peran ekonomi Dalam upaya Menyejahterakan kehidupan masyarakat Di bidang sosial dan budaya Untuk memperkuat Kesatuan dan persatuan bangsa Fokus belajar kita Fokus belajar kita hari ini yaitu Menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab Di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Kemudian menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Dan menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi Dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya Nah sekarang Coba perhatikan gambar berikut ini Menurutmu Apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya Ini adalah Usaha penjualan bibit tanaman Meskipun terlihat sederhana Bayangkan jasa penjual tanaman tersebut Dia selalu menyediakan bibit-bibit aneka tanaman Yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu Akan menyediakan banyak oksigen buat kita Dengan oksigen yang selalu tersedia Maka kesehatan kita akan terjaga Sekarang kamu tahu kan Betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut Menjadi seorang penjual bibit tanaman Merupakan salah satu kegiatan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan hidup Kamu telah memahami kegiatan ekonomi Yang berkembang di Indonesia Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan hidup Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya Meskipun berbeda Setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut Nah, kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Nah, selanjutnya Buat laporan tersebut secara tertulis Kemudian, foto dan unggah hasilnya ke link yang sudah disiapkan Selamat mengerjakan ya Selamat belajar dari rumah